Dengan kronologi sebagai berikut, pada pagi hari ini KPK menerima informasi dari seorang pejabat di Kabupaten Bogor, Pemkap Bogor, bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui berinisial YS yang mengaku pegawai KPK, dimana yang bersangkutan melakukan pemerasan kepada pelapor. Pelapor menyampaikan bahwa ia diminta sejumlah uang oleh orang yang dimasuk dalam hal ini adalah YS. Atas laporan dimaksud, KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik, dan inspektorat untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan. Setelah orang tersebut diketahui menerima uang dari pihak pelapor, tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan Mangkabayan Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB. Tim bersama orang dimaksud kemudian menuju ke kediamannya di perumahan Villa Bogor Indah di Kota Bogor, dan selanjutnya dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil klarifikasi sementara yang saat ini masih berlangsung, didapat kesimpulan bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri. Dari kegiatan dimaksud diamankan, uang sejumlah 300 juta rupiah, satu unit smartphone merek iPhone, dan satu unit kendaraan merek Porsche warna putih dengan nopol B1556XD. Selanjutnya, yang bersangkutan beserta uang, barang, dan kendaraannya pada saat nanti kegiatan valifikasi sudah selesai, akan diserahkan KPK kepada pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polres Bogor. Untuk diketahui rekan-rekan jurnalis bahwa yang diamankan ada sekitar enam orang, tetapi yang diduga orang yang mengaku pegawai KPK adalah hanya satu orang saja. Jadi, enam orang itu, satu orang adalah yang bersangkutan, satu orang lagi adalah supir, dan empat orang lainnya merupakan pegawai di Pemkap Bogor. Atas kejadian ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila ada pihak-pihak dalam hal ini Oknum yang meminta sejumlah uang, barang, atau yang lainnya, baik secara sukarela maupun memaksa atau memeras untuk dapat melaporkan hal tersebut baik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun kepada aparat penegak hukum setempat dalam hal ini adalah kepolisian. Dan, perlu saya tekankan bahwa KPK tidak pernah dalam melakukan kegiatan meminta uang. Jadi, KPK sudah dibekali dengan anggaran dari pemerintah. Kami dalam melakukan kegiatan selalu berupaya tidak sampai mengganggu aktivitas, mengganggu fasilitas pihak-pihak yang kami datangi. Jadi, KPK selalu berupaya melakukan kegiatan tersebut dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh negara. Nah, bagi rekan-rekan, jurnalis, dan masyarakat tentunya, hal ini perlu dipahami. Saya ulangi dan saya tekankan agar apabila ada orang-orang yang mengaku sebagai pegawai KPK, dilaporkan saja ke aparat penegak hukum setempat dan KPK. Kalau memang bisa diamankan langsung yang bersangkutan, silakan diamankan dan dibawa ke kepolisian setempat. Demikian himbauan dari kami dan dua rilis tersebut. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Ya, informasi tersebut belum bisa disampaikan, karena ini klarifikasi ini masih berlangsung ya. Jadi, yang saya sampaikan adalah informasi secara umum saja. Saya menghimbau atau menyampaikan kepada rekan-rekan jurnalis, nanti setelah orang dimaksud diserahkan ke Pores Bogor, tentunya hal ini akan didalami lagi. KPK tidak menutup kemungkinan, makanya saya mengatakan kesimpulan sementara. Sampai dengan saat ini, kami belum mendapatkan informasi yang cukup untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pegawai KPK ataupun ada keterlibatan dari pegawai KPK. Namun, apabila hal tersebut ditemukan oleh penyelidik atau penyidik dari Pores Bogor, silakan diproses lebih lanjut. Jadi, teman-teman kita arahkan untuk bertanya nanti ke sana. Iya. Propesi atau belum disebutkan tadi, propesi yang bersangkutan itu sebagai apa pertama? Kalau saja memang penyelenggaran negara, kan bagus juga. Info sementara bukan penyelenggaran negara. Dan kemudian, dari upaya pemerasan yang dilakukan berkaitan soal pejabat di Pemkap Bogor, artinya memang sampai rela mengeluarkan duit ratusan juta, artinya memang ada problem. Ada persoalan di Pemkap itu. Apakah KPK juga akan mengambil alih dugaan kasus yang menjadi bahan perasan oleh yang bersangkutan? Ini kan dia bisa rela mengeluarkan duit ratusan juta, tiga ratus juta, artinya serius nih. Walau dia tuh punya salah. Nah, apakah KPK sudah mengetahui minimal atau bahkan memang barang itu sebenarnya sudah ada juga di KPK? Bisa disampaikan sedikit klunya, Mas? Itu dulu. Apa yang disampaikan Mas Mario ini juga menjadi perhatian oleh teman-teman yang sedang melakukan klarifikasi. Tentunya apabila ditemukan ada indikasi ke arah tindak pidana korupsi, tidak tertutup kemungkinan itu akan didalami. Kita tunggu aja sama-sama, karena kembali saya sampaikan bahwa kegiatan klarifikasi ini masih berlangsung, tetapi nanti lebih lengkapnya tentunya saya mendorong teman-teman untuk bisa berkoordinasi lagi dengan pihak kepolisian Polis Bogor untuk berkait pemerasannya ya. Nanti kalau seandainya ada tindak pidana yang beririsan dengan kejadian ini, tentunya ke depan nanti teman-teman akan disampaikan update-nya. Berkaitan soal rusak citra KPK, ya selama ini kayaknya udah rusak juga sih, soal meres-meres ya kan, pimpinannya juga indikasinya ke sana. Nggak maksud saya ini kan berkaitan soal menggerus martabat KPK, apakah ya KPK sendiri tidak punya tekad untuk mengambil alih pertama atau KPK ingin memberitahu atau mengarahkan yang bersangkutan ini, ya minimal ke tempat sepilah biar kita hanya rame-rame gitu. Atau gimana sih sebenarnya, gimana sih? Silahkan mas. Ya, perlu dipahami bahwa sampai dengan saat ini tindak pidana yang ditemukan itu tindak pidana yang domain penanganannya dilakukan oleh teman-teman kepolisian karena bukan penyelenggara negara yang melakukan itu, jadi KPK sendiri tidak bisa memproses itu. Saya tekankan kembali, apabila dalam perjalanan klarifikasi ini ada tindak pidana korupsi yang beririsan dengan kejadian tersebut, KPK tentu akan melakukan proses pendalaman. Oke, Mas Rahmat. Izin Mas, terkait tadi Mas Esa sudah memberikan himbawan untuk kalau misalkan ada pegawai KPK yang mengaku-ngaku bisa langsung diserahkan kepada polisian. Saya koreksi ya, orang yang mengaku pegawai KPK bukan pegawai KPK yang mengaku-ngaku. Saya koreksi dulu. Ya, mungkin bisa diperlukan saja Mas, orang yang membedakan antara yang asli KPK dengan yang bodong ini seperti apa supaya edukasi saja kepada masyarakat supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Terima kasih. Baik. Yang kedua adalah identitas yang resminya. Kalau ini merupakan contoh ID card saya, tentunya ini karena khawatirnya bisa diduplikasi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi intinya ada ID identitas. Ya, identitas resmi dan bisa dipastikan kegiatannya itu tidak aneh-aneh. Ya, kegiatannya tidak aneh-aneh. Pasti antara sosialisasi, koordinasi, atau dalam hal penindakan ya kita meminta keterangan, melakukan penggeledahan. Dan itu umumnya dilakukan secara lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. KPK tidak mungkin melakukan kegiatan hanya satu orang saja, mungkin datang ke sebuah instansi, mengaku-ngaku KPK, apalagi meminta uang di situ, menyatakan bahwa saya ini pegawai KPK, atau saya kenal dengan orang KPK yang bisa menghentikan perkara, mungkin contoh. Bisa menghentikan perkara, bisa memastikan bahwa pejabat itu tidak terkena pemeriksaan dan lain-lain, itu adalah tindakan-tindakan yang secara kasat mata atau secara logika bisa dibedakan. Jadi, yang namanya pemberantasan korupsi tentunya tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencederai pemberantasan korupsi itu sendiri. Ya, saat ini saya belum bisa melakukan itu, karena aplikasi masih berlangsung sampai dengan saat ini. Jadi, mungkin nanti teman-teman bisa melakukan kegiatan tersebut pada saat yang bersangkutan keluar dari ini. Nanti saya coba koordinasi dulu ya, apakah nanti bisa ditampaikan atau tidak. Kalaupun tidak dilakukan di sini, teman-teman bisa melakukan itu di Pores Bogor nanti. Mas, penegasan mas, berarti saat ini yang masih dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi itu berjumlah 6 orang atau 1 orang mas? Yang diamankan 6 orang, dilakukan klarifikasi, tetapi yang diduga melakukan itu 1 orang. Yang masih diklarifikasi saat ini? 6 orang. Oke. 6 orang. Ya. 4 orang adalah pegawai di Pemkap Bogor. Oke. Cingkat saja. Surah Mas Tesa, saya Ian dari Antara. Mau tanya aja Mas, pada saat diamankan itu, ditemukan gak sih Mas seperti kartu identitas atau dokumen KPK, baik asli maupun palsu? Sekian. Info yang saya dapatkan itu ada jaket atau rompi yang menyerupai rompi yang digunakan oleh pegawai KPK dengan velcro ya, yang bisa dicopot itu. Info yang saya dapatkan sementara itu. Itu nanti harus di ini lagi, harus dipastikan lagi. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas liputannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.